Ya Pak Pirsa, selanjutnya konvoy puluhan motor bukanlah tanpa alasan. Robongan ini tegah mengantarkan sesama sopir ojek yang lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kudus, Jawa Tegah. Konvoy puluhan motor ini bukanlah tanpa alasan. Robongan ini tegah mengantarkan sesama sopir ojek yang lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Kudus, Jawa Tengah. Muhammad Antono nampak sumringah saat ia diantar puluhan rekan-rekan ojek pangkalannya menuju ke gedung DPRD Kudus untuk mengikuti pelantikan menjadi anggota DPRD terpilih periode 2024 hingga 2029. Topi kebahagiaan yang ia kenakan bertahun-tahun masih melengkapi tubuhnya, mengantarkan langkah kakinya untuk sumpah janji menjadi wakil rakyat bersama dengan 45 anggota DPRD terpilih lainnya. Berangkat dari kalangan masyarakat bawah, Antono sang sopir ojek pangkalan di kawasan wisata religi Sunan Muria, itu mengaku masih tak menyangka perjuangannya dalam kampanye yang bisa berhasil dilantik menjadi wakil rakyat. Ia mengaku akan memperjuangkan hak-hak masyarakat sesuai dengan kampanye yang ia lakukan beberapa waktu lalu. Salah satunya dengan mendukung dan mengembangkan sektor periwisata di wilayah Pegunungan Muria untuk kesejahteraan masyarakat. Karena mereka juga mendukung kita sepenuh hati, saya juga menjadi wakil rakyat dari daerah Dawi dan sekitarnya. Pasti saya akan perjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman ojek. Saya berbangga salah satu teman kita yang menjadi calon lagi selanjut kemarin, hari ini sudah dilantik. Kita memang berharap ketika ini sudah dilantik Pak Atolah Janji yang beliau menyebutkan untuk kemajuan wisata di wilayah utara, bisa terlalu sesuai. Muhammad Antone berhasil lolos ke gedung DPRD Kabupaten Kudus setelah nonton oleh 6.603 suara dari daerah pembeli H3 meliputi kecamatan Dawi dan kecamatan Jekulo. Jawa A, PTV, Kudus, Jawa Tengah.